Intro Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan sindiran halus dalam pembukaan Kongres 3 Partai Nasdem di Jakarta Convention Center Senaya Jakarta Pusat pada minggu 25 Agustus 2024 malam. Ajaran itu turut dihadiri Presiden Jokowi Dodo, Ketua Umum Partai Golkar Balillah Adalia, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga kader Nasdem Siti Murdaya Bakar. Saat berpidato, Paloh mengaku banyak belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Ia menilai Jokowi memperlihatkan hubungan yang setara. Partai Nasdem dan pemerintah punya kesamaan selama 10 tahun terakhir. Pada masa itu, ada sejumlah fase yang dilewati. Adakalanya dia merasa tidak sepakat hingga melewati fase tersenyum dan melewati fase terhanya. Berbagai kesamaan dan perbedaan mewarnai langkah yang diarungi selama 10 tahun. Inilah yang menyebabkan satu proses perjalanan hampir 10 tahun ini. Kadang-kadang bisa tersenyum lebar. Kadang-kadang kita harus termagu-magu. Kadang-kadang kita harus bisa terhanyak duduk sedikit memikirkan apa sebenarnya yang kurang dengan Nasdem ini. Dalam pidatonya, Paloh juga mengaku dari Jokowi dirinya belajar hidup bukan hanya niat baik. Namun, perlu diimbangi dengan strategi yang diatur. Paloh pun menyinggung jika niat baik tak disertai dengan strategi yang tepat. Ia pun menyebut Ketua Umum Partai Golkar, Palil Lahadalia, tahu jawabannya yang ia maksud. Begitu niat baik saja, tidak strategi yang tepat. Bung Bahlil bisa menjawabnya itu sebagai adik saya. Pada momen yang sama, Paloh juga menyinggung soal sejumlah pihak yang berakhir menyiasati peraturan undang-undang demi kepentingan tertentu. Padahal menurutnya, untuk menyelesaikan masalah bukan dengan membuat tambahan aturan. Mengakali undang-undang ini pun akhirnya menjadi salah satu permasalahan yang dialami Indonesia saat ini. Tidak mungkin kita mengatasi permasalahan ini hanya membuat tambahan undang-undang. Undang-undang yang ada, kita buat lagi undang-undang dan kita buat lagi undang-undang. Akhirnya, justru kita terjebak untuk melihat betapa kita mulai mencoba mensiasatin undang-undang. Ini yang menjadi permasalahan kita. Ia menilai sejumlah pihak harus bersatu memajukan Indonesia. Menurutnya, tidak ada satu partai, kelompok, atau golongan manapun yang mampu menyelesaikan kehidupan kebangsaan sendiri-sendiri. Maka, masalah kebangsaan harus diselesaikan bersama-sama. Sehingga, perlu semangat kebersamaan dan spirit membangun kecintaan sebagai anak bangsa. Baginya, obat yang manjur dan dibutuhkan masyarakat saat ini adalah suri tauladan. Seperti orang yang konsisten dengan ucapan dan perbuatannya. Menurutnya, bangsa yang besar harus punya kesadaran hal tersebut. Lantas, Paloh pun mengaku, Jokowi merupakan salah satu orang yang memiliki budi baik. Jokowi akan tetap menjadi sahabat partai Nasdem di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku dirinya pernah mengalami perbedaan pendapat dengan Surya Paloh. Karena perbedaan itu, tak jarang kesepakatan yang terjalin pun juga berubah. Ia pun tak mengelak perbedaan itu hadir saat Pilpres 2024. Namun, menurutnya hal ini adalah wajar. Kami bisa sangat dekat, walaupun juga sering berbeda pendapat. Kami bisa saling menemukan kecocokan. Walau juga banyak di tengah-tengah itu ada ketidakkecocokan. Kami bisa saling mengerti, walau kadang-kadang setelah mengerti juga bingung sendiri-sendiri. Terima kasih telah menonton!